Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hukum Zakat, Hikmah Zakat, dan Hukum Orang Yang Enggan Membayar Zakat Pembahasan pertama, Hukum Zakat Zakat adalah kewajiban yang Allah bebankan kepada setiap muslim yang hartanya melebihi ketentuan nisab Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan zakat di dalam Al-Quran seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala Khud min amwalihim sodakotan tutahhiruhum batuzakihim biha Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka Quran Surah At-Tawbah ayat 103 Demikian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu angfiqu min tajibati ma kasabatum wa mimma akharujana lakum minal alb Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu Quran Surah Al-Baqarah ayat 267 Firman Allah berikutnya Wa aqimus salata wa atuz zakah Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 Dan Rasulullah SAW juga bersabda Bunia al-Islamu ala khumsin Shahadatu ala ilaha illallah Wa anna muhammad al-rasulullah Wa iqamis salah Wa iita iz zakah Wa hajjil bayj Wa sawmi ramadhan Islam itu didirikan atas lima perkara Bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah Dan Muhammad itu utusan Allah Mendirikan salat, membayar zakat, ibadah haji, dan perpuasa di bulan ramadhan Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim Demikian juga Rasulullah SAW juga bersabda Umirtu an uqatilan nasa Hatta yashadu ala ilaha illallah Wa anna muhammad al-rasulullah Wa yuqimus salah Wa yuqtuz zakah Fa idha fa'alu thalika Asamu minni Dima'ahum Wa amwalahum Illa bihaqil islam Wa hisabuhum ala Allah Aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia Hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah Dan Muhammad itu utusan Allah Mendirikan salat dan membayar zakat Apabila mereka telah mengerjakan itu semua Maka mereka mendapat perlindungan dariku Darah dan harta mereka Kecuali dengan hak islam Dan penghisapan mereka tergantung kepada Allah SWT Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim Juga sabda beliau ketika berwasiat kepada Mu'adz radhiallahu anhu Yang diutus beliau ke Yaman Innaka ta'ati qawman ahla kitabin Fad'uhum ila shahadati an la ilaha illallah Wa anni rasulullah Fa'inhum ata'uka lithalik Fa'a'limhum anna Allah azza wa jalla Qadiftaradu alayhim khamsa salawatin Fi kulli yawmin wa leylatin Fa'inhum ata'uka fa'a'limhum annahu qadiftaradu alayhim Sadaqatan fi amwalihim Tu'khodu min agniyaihim Wa turaddu ila fuqaraihim Fa'inhum ata'uka lithalik Fa'iyyaka wa karra'ima amwalihim Wattaki da'awatal mazlumi Fa'innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun Sesungguhnya kamu akan mendatangi Satu kom ahli kitab Maka ajaklah mereka untuk bersaksi Bahwa tidak ada ilah selain Allah Dan aku adalah utusan Allah Jika mereka mematuhimu Untuk itu maka beritahukan kepada mereka Bahwa Allah azza wa jalla Telah mewajibkan mereka Solat lima waktu setiap hari Siang dan malam Jika mereka mematuhimu Maka beritahukan kepada mereka Bahwa Allah telah mewajibkan Untuk membayar zakat dari harta mereka Diambil dari orang-orang kaya Dan dibagikan kepada fakir miskin Di antara mereka Jika mereka mematuhimu Untuk itu Menjauhlah kamu dari harta-harta mereka Yang berharga Dan takutlah kamu akan doanya Orang yang dizalimi Karena antara doa mereka dengan Allah Tidak ada penghalang Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Pembahasan berikutnya Hikmah disyariatkannya zakat Sebagian hikmah disyariatkannya zakat adalah Sebagai berikut Pertama Mencucikan jiwa manusia Dari keburukan sifat kikir dan tamak Kedua Membantu orang fakir Menutupi kebutuhan orang miskin Orang yang sengsara Dan orang miskin yang enggan meminta-minta Ketiga Mewujudkan kemeslahatan umum Yang menjadi fondasi kehidupan dan kebahagiaan umat Keempat Membatasi dan mencegah menumpunya harta pada orang-orang kaya Dan tangan-tangan para pedagang serta pengusaha Agar harta itu tidak terbatas pada satu kelompok tertentu Atau pada satu negara Pembahasan berikutnya Hukum bagi orang yang enggan membayar zakat Telah kafir orang yang enggan membayar zakat karena ingkar Adapun orang yang enggan membayarnya karena kikir Tetapi masih mengakui kewajiban zakat Maka dia berdosa Dan dipaksa untuk mengeluarkannya Serta mendapat hukuman Jika dia mengajak berperang Maka wajib diperangi Hingga dia tunduk Kepada perintah Allah Dan menunaikan zakatnya Hal ini berdasarkan firman Allah SWT Jika mereka bertawbat Menjadikan sholat Dan menunaikan zakat Maka mereka itu adalah Saudara-saudaramu seagama Quran Surah At-Tawbah Ayat 11 Sabda Nabi SAW Aku telah diperintahkan Untuk memerangi manusia Hingga mereka bersaksi bahwa Tidak ada ilah selain Allah Dan Muhammad itu utusan Allah Menderikan sholat Dan membayar zakat Apabila mereka telah mengerjakan itu semua Maka mereka mendapat perlindungan dariku Darah dan harta mereka Kecuali dengan hak Islam Dan penghisapan mereka Tergantung kepada Allah SWT Hadis riwayat Al-Bukhari Dan Muslim Abu Bakar Al-Shiddiq Ketika memerangi Orang-orang yang enggan Membayar zakat Beliau berkata Demi Allah Seandainya mereka Tidak mau membayar Seekor anak kambing betina Yang dahulu mereka Bayarkan kepada Rasulullah S.A.W Sungguh Aku akan memerangi mereka Karena-Nya Hadis riwayat Al-Bukhari Dalam suhihnya Para sahabat telah bersepakat Akan hal ini Dan tindakan Abu Bakar tersebut Telah menjadi Ijumah mereka Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya